Halo semuanya mungkin ada diantara teman-teman yang belum mengerti fungsi dari alat tersebut yang ada di dalam box sekreng pertama-tama perlu diketahui ini adalah box sekreng dan ini sekrengnya tersendiri dan ini adalah saklar saklar sekreng untuk mematikan listrik kalau dalam keadaan vertikal berarti listrik di rumah berarti keadaan on atau aktif kalau posisinya horizontal seperti ini atau main itu berarti listriknya keadaan mati atau off jadi kita kalau mau memperbaiki listrik di rumah itu tidak perlu mencabut sekreng dan juga tidak perlu mematikan MCB yang ada di luar rumah cukup kita posisikan knopnya secara horizontal atau main coba akan saya lakukan kalau vertikal ini on atau aktif kalau keadaan begini ini berarti mati atau off bisa kita lihat listriknya sudah mati sudah padam jadi kita tidak perlu mencabut sekreng dan juga tidak perlu mematikan MCB yang ada di rumah ya MCB nya itu seperti ini oke akan saya nyalakan kembali nah ini sudah menyala sudah menyala oke sekian tutorial KRI ini semoga teman-teman bisa memahaminya sampai berjumpa lagi terima kasih